Selamat pagi para teman sejawat yang mengadiri simposium pada pagi ini. Saya akan memberikan satu presentasi mengenai penggunaan FTP batid sebagai strong anti-platelet terapi pada pasien dengan acute coronary syndrome. Seperti kita ketahui bahwa acute coronary syndrome maupun kronik coronary syndrome itu memberikan angka kematian yang tinggi sampai sekarang. Dan komplikasi yang terjadi bisa begitu banyak sampai yang berbahaya. Di Indonesia, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat itu merupakan tiga kelompok provinsi terbesar dengan angka kejadian penyakit jantung menurut studi tahun 2018 ini. Oleh karena itu, hal ini sangat penting karena komplikasi pada ACS, terutama STEMI, itu bisa sebagai komplikasi dari hilangnya neokardium karena rusak dengan adanya oklusi pada arteri kolonaria, bisa terjadi VSD, rapture dari septum, bisa terjadi acute heart failure, maupun heart failure ini bisa terjadi kemudian setelah pasien itu keluar dari rumah sakit. Dan itu tentunya akan menimbulkan angka kematian yang tinggi dalam setahun. Belum lagi, bila terjadi sisa kejalaan hina yang mengganggu kualitas hidup pasien itu. Bagaimana manajemen pada zaman now sekarang ini? Zaman now sekarang ini, referensi dari guidelines menunjukkan bahwa yang penting adalah membuka lagi pengeluh darah koroner itu, yang disebut reperfusi terapi. Reperfusi terapi ini bisa dicapai secara medikamentosa, yaitu trombolitik, maupun secara mekanikal, yaitu primary PCI. Ini adalah bagian bagaimana penanganan pasien itu bila terjadi serangan jantung. Pasien itu akan harus ke rumah sakit, baik dengan berangkat sendiri maupun dijemput ambulans, misalnya kalau sistem rujukannya sudah bagus, dan di rumah sakit segera secepat mungkin terdianuse dan mendapatkan terapi reperfusi itu. Di sini tampak bahwa bila rumah sakitnya itu bukan suatu PCI center, maka pilihannya adalah trombolitik. Dan itu apabila delay-nya lebih dari 120 menit untuk mencapai rumah sakit yang bisa PCI center. Tapi pada problemnya di masyarakat, yaitu bahwa tidak seperti se-ideal ini, di mana begitu serangan, langsung ke rumah sakit, langsung ditangani, karena ada hambatan-hambatan yang kita tahu, yaitu misalnya dari pihak pasien sendiri, masih rundingan, masih mau dipijati dulu, misalnya itu akan terjadi delay di situ. Dan apabila dia sudah di rumah sakit, maka sistem dari hospital itu sendiri atau rumah sakit itu sendiri dalam alur penanganan steamy itu apakah sudah establish dengan baik atau tidak, dan mungkin juga di situ keluarga pasien masih rundingan untuk memilih terapi, yang mana mau dipakai, masih nunggu anaknya misalnya, itu juga delay di situ. Nah, delay ini akan berakibat yang jelek pada pasien, yaitu seperti ini. Kita melihat, semakin banyak delay-nya, maka infark size secara teoritis akan menjadi lebih besar. Ini adalah grafik di mana time, waktu, semakin lama ditunda, atau semakin lama terjadi setelah infark, dan pada sumbu E ini hubungannya dengan luasnya infark. Jika pasien itu tidak dilakukan reperfusi, maka grafiknya seperti yang titik-titik merah ini, dan secara teoritis semakin lama semakin luas. Tapi bila reperfusi dilakukan, secara teoritis itu ingin kita tahu bahwa luas infarknya stop sampai di sini, dan kemudian datar, sehingga banyak miocardium yang bisa diselamatkan. Tetapi secara fakta, secara realitas, tidak demikian. Bila pada titik ini dilakukan reperfusi, baik itu secara medikal maupun mekanikal, maka tetap akan nambah infark size-nya pada suatu angka tertentu. Tapi memang lebih rendah daripada pasien itu bila tidak dilakukan reperfusi. Nah, mengapa demikian? Karena di situ terjadi sesuatu kejadian yang disebut reperfusion injury. Jadi apa yang kita lakukan terapi pada pasien, itu bisa merusak miocardiumnya. Nanti kita akan sampai ke situ, di depan belakang nanti. Nah, apa penyebabnya kalau bisa terjadi reperfusion injury dan sebagainya? Pada pasien yang terjadi stemi, itu dokter harus tahu bahwa dia akan deal dengan trombus yang membuntu pembuluh darah koroner itu. Itu yang menyebabkan segala sesuatu yang terjadi pada reperfusion injury antara lain. Nah, komplikasi dari trombus yang lepas maupun trombus yang terjadi di situ, bila dilakukan PPCI atau primary PCI, itu akan terjadi suatu komplikasi yang disebut no reflow atau slow flow. Jadi dari gambaran angiografinya itu, akan terlihat bahwa pembuluh darahnya mungkin terbuka, sudah ditiup atau sudah dipasang stem misalnya. Tapi, di bawahnya itu terjadi obstruksi. Tidak terlihat gambaran sampai yang bagus dengan flow-nya itu yang rendah, timi flow-nya itu kurang dari tiga, yang normal itu adalah tiga. Dan itu akan menimbulkan apa? Hasil dari terapi dan perjalanan penyakit dari pasien itu akan lebih jelek. Kerusakan myokarnya tetap berjalan, menjadi lebih luas. Dan pada saat dilakukan pun bisa terjadi komplikasi yang berbahaya, yang life-threatening misalnya, aritmia, ventricle fibrilasi, kardiogenic shock misalnya. Nah, jadi ini yang harus dicegah pada saat terjadi PPCI. Penyebabnya apa mekanisme dari no reflow tadi? Itu adalah terutama distal embolisasi. Dan itu menyebabkan repair fusion injury. Sekitar 40-60 persen penyebabnya dari slow flow atau no reflow itu adalah distal embolization. Bila itu terjadi, waktunya bukan jam-jaman yang harus kita tangani. Dalam menit kita harus bisa reverse no reflow itu menjadi normal flow. Ini satu contoh di mana didapatkan stimi inferior. Kita lihat di sini ada total oklusi di proximal RCA. Kemudian oleh operator ini dilakukan tindakan revaskularisasi. Saya tidak menceritakan prosesnya bagaimana, tapi kita lihat hasil akhirnya pada gambar yang sebelah kanan ini. Perhatikan pada proximal RCA-nya ini dilakukan pemasangan stand di sini karena buntunya di situ. Dan kita lihat di bawahnya mid RCA sampai distal CRCA, tidak ada penyempitan yang berarti. Puaskah kita dengan hasil seperti ini? Kalau kita lihat tidak puas seharusnya. Kenapa? Karena di bagian distal dari pembuluh darah arteri koroneri kanan ini masih didapatkan oklusi. Kita tidak bisa mendapatkan gambaran timi tiga flow di sini. Ini adalah gambaran timi dua flow. Lambat. Dan dia terjadi staining di sini. Kontrasnya tidak hilang. Stay di situ lama. Itu menunjukkan adanya okludit dari kapiler di meokardium. Nah, ini bukan suatu hasil dari primary PCI yang baik. Ini kalau menurut saya, saya anggap ini failed. Tindakan yang failed. Seharusnya operator harus mengejar sampai daerah yang di distal ini dan meokardium terbuka. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Oleh karena itu, Eric Topol pada tahun 1993, dia mengatakan koroneri revascularisasi itu tidak otomatis terjadi koroneri reperfusi. Kenapa? Karena koroneri revascularisasi, kalau kita hanya berpikir pada epikardial arteri, bukan berpikir sampai kepada myokardial perfusion, maka tidak akan didapatkan terapi yang benar di situ. Oleh karena itu, tujuan dari reperfusi sebenarnya adalah menyelamatkan myokard. Berarti reverse dan reperfusion flow-nya itu harus mencapai myokardium. Karena itu semboyanya time is muscle. Muscle-nya itu myokardium tadi, harus diselamatkan. Nah, ini yang harus disamkan pada operator atau dokter yang menangani stemi, baik secara mekanikal maupun secara medikal. Nah, ischemic reperfusion itu merupakan salah satu reperfusion injury, maksudnya. Nah, itu salah satu manifestasinya adalah no-reflow tadi. Kita harus berusaha supaya ischemic reperfusion injury ini minimal. Tetapi sampai sekarang, obat-obat yang diperlukan untuk memperbaiki atau menghambat reperfusion injury ini belum banyak yang berhasil. Nah, satu-satunya yang kita bisa secara praktek itu adalah mengurangi distal embolisasi tadi, sehingga blockage di myokardium atau kapiler dari pembuluh darah koroner itu minimal. Karena itu, bila terjadi blockage yang banyak, akan terjadi no-reflow. It's 20 hours. Nah, itu akan berkonsekuensi angka kematian yang lebih tinggi. Dan juga komplikasi, yaitu gagal jantung, itu lebih tinggi. Dan mortalitas mendekati 9%. Nah, bagaimana supaya kita jadi lebih baik? Supaya lebih baik, kita memberikan obat untuk supaya distal embolisasi, bila terjadi, agregasi trombusinya direndahkan. Supaya tidak terjadi blockage di kapiler. Di sini peranan dari GP2P3A inhibitors. Karena dia merupakan suatu anti-plate load yang sangat kuat yang diberikan secara parenteral. Nah, guidelines menunjukkan bahwa rekomendasi penggunaan obat ini itu kelas 2B dan kelas 2A. Ada beberapa studi pada awal-awalnya yang menyarankan sebelum dilakukan PPCI atau medical itu diberikan upstream FTP-Batid. Itu didukung oleh beberapa studi. Ini juga Esprit mengatakan bahwa upstream FTP-Batid itu akan mengurangi komplikasi yang terjadi pada waktu PPCI. Nah, ini juga begitu. Titan TMI 34 juga hasilnya sama. Nah, pada tahun 2013 itu saya menampilkan laporan kasus pada PKB kita pada waktu itu pada stemi pasien yang menolak PCI maupun trombolitik. saya berikan FTP-Batid dengan full dose. Waktu itu ada serial kasus 6. Dan kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah gambaran EKG pada waktu pasien itu datang di IGD di dalam elevasi di inferior leads dan posterior leads. Dan setelah diberikan FTP-Batid dalam waktu satu setengah jam terjadi isoelektrik. SD elevasinya turun menjadi normal dan tidak ada penambahan gelombang Q pada semua leads. Suatu hal yang sangat hebat menurut saya waktu itu. Dan dengan KIA yang baik tiga hari kemudian pasiennya mau dilakukan angiografi maupun PCI. Kita lihat ya kita sudah mendapatkan timi tiga flow pada tempat yang belum dilakukan itu kiri dan kanan. Dan itu menunjukkan hasil yang sama sesuai dengan literatur dari penelitian dua tadi yang sebelumnya disebutkan. Dan komplikasinya menjadi sangat ringan karena trombusnya sudah minimal bahkan tidak ada trombus. Ini satu contoh hasil dari primary PCI yang baik. Ini kita lihat sama total oklusi pada proximal RCA. Kemudian ini adalah hasil akhirnya kita bisa melihat bahwa cabang-cabang yang distal semuanya terisi dengan baik. Dan flow-nya pada saat penyemprotan kontras bisa langsung sampai ke ujung dari pembuluh darah itu. Ini yang disebut timi tiga flow. Dan pada posisi RAO kita bisa melihat tidak hanya cukup timi tiga flow tapi kita harus mencapai myocardial plus grade dua sampai tiga. MBG ini itu menunjukkan perfusi dari myocardium disini akan tampak gambaran blast yaitu merona rona yang warnanya abu-abu disini. Itu menunjukkan pengisian pada kapiler yang bagus sekali. Nah ini adalah hal yang ideal yang harus kita capai bila melakukan primary PCI. Pasien ini dengan bantuan FTV pada waktu mulai dilakukan. kadang-kadang penggunaan GP2P3 inhibitors ini juga penting pada elective PCI dengan tujuan sebagai build out bila terjadi komplikasi. Ini adalah satu contoh distal RCA 80% kemudian dilakukan balloon setelah balloon didapatkan trombus yang besar di situ feeling defect kemudian diberikan GP2P3 inhibitors dan dipasang stand namun setelah stand dipasang juga terjadi impending acute closure pada stand itu didapatkan feeling defect di sini. Nah pada pasien ini sangat dicurigai adanya resistensi pada antiplatelet peroral sebagai persiapan tindakan. Nah ini kita mesti siap dengan GP2P3 inhibitors untuk mengatasi hal tersebut dan segera mengganti bila dicurigai adanya resistensi terhadap antiplatelet. Ini adalah hasil akhir pada gambar yang terakhir. Kita lihat tidak ada trombus lagi dengan hasil timiflow 3. Demikian jadi kita lihat bahwa sekali lagi GP2P3 inhibitors ini penting membantu kita sebagai apa namanya obat yang membantu supaya apa yang kita lakukan itu tidak sampai terjadi hal yang fatal pada pasien. Terima kasih. selamat menikmati.